Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang seri SIMPKP Kita masuk pada seri kedua Itu bagaimana cara menautkan akun belajar.id ke SIMPKP Tidak membutuhkan waktu lama Tidak pakai lama, hanya butuh 1 menit saja Oke, kita langsung saja ke TKP Untuk menautkan akun belajar.id ke SIMPKP Silahkan buka browser Misalkan pakai Chrome Atau bisa juga pakai Mozilla Atau pakai browser yang lain Kemudian ketik di bilah alamat Akun.SIMPKP.ID Perhatikan Akun.SIMPKP.ID Kemudian silahkan di-enter Nah Kita ada dua kunci Atau dua akun bisa masuk ke SIMPKP Dengan menggunakan Surel atau SIMPKP.ID Atau menggunakan nomor OKG Atau bisa juga menggunakan akun belajar.id Nah, kalau kita belum kita tautkan Maka kita tidak bisa login menggunakan akun belajar.id Oke, kita coba Kita paksakan saja Kita coba bagaimana Notifikasi Bila kita memaksakan diri Masuk melalui akun belajar.id Sementara kita belum menautkannya Kita coba klik Akun belajar.id Kemudian klik akun kita Kebetulan akun saya adalah Mohrohman21 At admin.sma.belajar.id Saya klik saja Nah, perhatikan Di sini ada keterangan Akun belajar.id Anda belum terdaftar Di SIMPKP Oke, maka kita tidak bisa Login menggunakan akun belajar.id Nah, kita masuk dulu Ke SIMPKP menggunakan Akun Terdahulu ya Atau Akun UKG Nah, ini adalah akun UKG Yaitu 2015 Dan seterusnya At guruku.id Nah, kemudian saya masukkan Sandi Kemudian saya masuk Menggunakan Akun guruku.id Nah, untuk menautkan Cukup mudah Tinggal klik lengkapnya Di integrasi layanan Di sini ada data personal Ada data lainnya Kemudian ada integrasi Layanan Klik saja ini Selengkapnya Nah, ini berarti Tidak tertaut Nah, supaya tertaut Maka klik Tautkan Yang Warnanya adalah Hijau Perhatikan Ini Klik Tautkan Yaitu Tombol yang Berwarna Hijau Klik saja Tautkan Kemudian Tautkan Kita tunggu Beberapa saat Kita login Lagi Akun Belajar.id Nah, sekarang Sudah tertaut Perhatikan Yang Warna hijau Sudah tertaut Nah, sekarang Kita coba Lockout Kita coba Keluar Nah, sekarang Bisa tidak Kita menggunakan Akun Belajar.id Untuk login Ke Simbank.kp Oke, klik saja Akun Belajar.id Nah, klik Akun Belajar.id Nah, otomatis Kita sudah Masuk Ke Akun Simbkb Nah, sekarang Mana menu-menunya Simbkb Kita bisa Menuju Program Perhatikan Menuju Program Klik saja Menuju Program Maka, disini Menu-menu Simbkb Itu Sudah ada Disini Tinggal kita Klik Misalkan Kita ke Simbkb Admin Atau Personal Ke Guru Belajar Berbagi Guru Penggerak Sekolah Penggerak Organisasi Penggerak Dan lain Sebagainya Misalkan Kita Menuju Ke Simbkb Admin Atau Personal Kita klik Saja Maka Menunya Seperti ini Sama Persis Dengan Menu-menu Sebelumnya Nah, seperti Ini Oke, setelah Itu Kita Berarti Sudah Berhasil Menautkan Akun Belajar Dot ID Ke Simbkb Sampai disini Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermuda